Selamat datang teman-teman kembali lagi bersama saya Genji di channel Genji Official Yap membahas tentang berita terkini yang sedang trending. Di Indonesia dan luar negeri, tekan like lalu subscribe. Inilah cuplikanya. Jakarta antara penyanyi militasi debutar meninggal dunia hari Senin di usia 23 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh label yang menaunginya yang nge-impact musik Indonesia melalui sebuah unggahan di Instagram. Selamat jalan melita, bersama Tuhan Yesus di surga mulia. Tulis keterangan impact musik Indonesia di aku Instagram at mpctmusicindonesia pada Senin. Unggahan tersebut juga menginformasikan mengenai penyelenggaraan ibadah penghiburan bagi penyanyi yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu. Rumah duka Karolus ibadah penghiburan oleh gereja HGTE.Tiberia 19,00. Mari berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tulis impact musik Indonesia. Dalam unggahan terpisah, impact musik Indonesia juga menyampaikan penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas karya-karyanya yang menenangkan hati para pendengarnya. Selamat jalan melita sidabuta, perginya kamu meninggalkan kesedihan yang mendalam, tetapi lewat kehadiran kamu juga banyak jiwa-jiwa yang merasa lebih tenang dan tertolong lewat pujian-pujian yang kamu bawakan. Terima kasih untuk semua, karya-karyamu kami akan merindukanmu setiap saat. Tulis impact musik Indonesia dalam unggahan video yang berisi cuplikan lagu-lagu yang dibawakan melita. Unggahan mengenai meninggalnya penyanyi dengan nama lengkap melita Patricia Sidabutar mendapat banyak komentar dari para warganat yang merasa terkejut atas kepergiannya dan ada pula yang menganjatkan doa untuknya. Diketahui, Melita Sidabutar dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol bersama kembarannya, Melisa Sidabutar. Akan tetap, Melisa meninggal dunia pada 8 Desember 2020 lalu di usianya yang ke-19 tahun karena pembengkakan jantung. Sir Alex Fagusson tidak menghadiri laga kandang Manchester United saat menjamu Liverpool. Minggu 7 April 2024 malam WIB, sang legenda memilih untuk menyaksikan laga Peterborough ke United Vesho Tom Bluanderers. Pada level profesional, Ferguson memang tak lagi punya ikatan dengan Manchester United. Namun, lebih dari dua dekat bekerja sebagai manajer, Ferguson selalu punya ikatan emosional dengan Emil. Pria asal Skotlandia itu masih sering hadir pada laga-laga Imla. Baik kandang maupun tandang, Ferguson acap kali berada di Tribune Old Trafford. Pada laga-laga penting, seperti ketika berjumpa Liverpool. Namun, pada pekan ke-32 Premier Liagui, tak ada sosok Ferguson di Tribune Old Trafford saat MU menjamu Liverpool. Rupanya, ada agenda penting yang tidak bisa dilawatkan Ferguson di Stadion Wembley. Juventus memetik tiga poin saat menghadapi Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Gol tunggal Federico Gatti, memenangkan di Antonieri 1 banding 0. Bermain di Allianz Stadium, Turil. Semin 8 April 2024 dini hari WIB, Juventus tampil mendominasi sejak awal. Beberapa peluang emas, bisa dihadirkan Tuan Roma. Di menit ke-12, Federico Gatti nyaris membuat gol. Sepakan jarak dekatnya, dalam skema serangan sepak pojok. Digagalkan mistar gawang Fiorentina. Terus menekan, Juventus akhirnya bisa mendapat gol. Pada menit ke-21, Federico Gatti akhirnya bisa mencatatkan namanya di papan skor. Usai meneruskan bola muntah hasil Sundula Bremer yang membentur tiang. Dalam skema torner, skor 1 banding 0 untuk Juventus. Gol kedua sempat didapat Juventus. Pada menit ke-32, Dusan Vlahovic sempat menjebol gawang Fiorentina. Namun dia nulir, karena ada offside dalam proses terceptanya gol. Fiorentina baru keluar menekan jelang istirahat. Beberapa percobaan dilakukan tim tamu. Namun urung berbuah gol. Skor bertahan, hingga turun minum. Di babak ke-2, Cisa langsung mengancam gawang Fiorentina. Kerja sama dengan Vlahovic. Cisa melepaskan short yang bisa diredam Petro Traciano. Fiorentina membalas di menit ke-55. Antonin Barak membuat percobaan ke gawang Juventus. Namun bolanya bisa diredam Wojci sesukses. Kedua tim melakukan pergantian untuk mereves taktik. Namun, belum ada perubahan signifikan di lapangan. Fiorentina bisa mendominasi beberapa peluang selepas menit ke-70. Peluang sempat dihadirkan. Namun urung berbuah gol. Upaya dari Nicolas Gonzalez dan Lucas Beltran masih belum menemui sasaran. Hingga laga tuntas, skor tak berubah. Hasil ini membuat Juventus masih di posisi tiga klasemen Liga Italia dengan 62 poin dari 31 laga, sementara Fiorentina tertahan di posisi 10, dengan 43 poin dari 30 laga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!